Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rupanya seekor ajing diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lantaran ada keterkaitan dengan ulah iblis yang iri dengan Nabi Adam alaih salam Iblis merasa iri kenapa Allah menciptakan Nabi Adam lebih tinggi derajatnya dari dirinya Seperti diketahui Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah Kehadiran Nabi Adam yang derajatnya lebih tinggi daripada iblis membuat iblis iri Dan iblis merasa mereka lebih hebat dari manusia yakni Adam alaih salam Iblis tidak terima ketiga manusia yang terbuat dari tanah dianggap lebih mulia darinya yang terbuat dari api Sejak saat itulah iblis dikeluarkan dari surga Bahkan sebelum meninggalkan surga Iblis memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan Untuk mengganggu seluruh keturunan Nabi Adam alaih salam dan diizinkan Kelakuan iblis semakin menjadi ketika ia pernah meludai Nabi Adam alaih salam yang masih berupa seenggok tanah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala belum meniupkan ruh ke dalamnya Kemudian air ludah iblis itu mengenai bagian perut Nabi pertama tersebut tepatnya di bagian pusar Iblis yang terusir dari surga semakin sulit untuk merusak tanah liat itu Ia tidak boleh masuk area surga batasnya adalah pintu gerbang Sehingga dia melakukan segala cara untuk bisa melakukan aksi leciknya Merusak tubuh Nabi Adam alaih salam Iblis tak kehabisan akal Ia meminta pertolongan seekor ular Yang membujuknya dengan tipu daya agar dia bisa memasuki surga menemani kuda Ular mengabulkan permintaan iblis dan memasukkan iblis ke dalam mulutnya Untuk menghasut kuda agar merusak tubuh Nabi Adam alaih salam Wahai kuda, tahukah engkau bahwasanya makhluk yang hendak diciptakan oleh Tuhanmu Beserta seluruh keturunannya nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu Kata iblis Karena ucapan iblis tersebut, akhirnya kuda terhasut Kemudian kuda berniat menginjak tanah yang nantinya cikal bakal menjadi Nabi Adam alaih salam itu Namun, aksinya tersebut sudah barang tentu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai zat yang maha mengetahui Kesal aksinya gagal Iblis meludah ke tanah liat berbentuk manusia itu Kelakuan iblis itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mencongkal bagian tubuh Nabi Adam alaih salam yang terkenal ludah iblis tersebut Congkelan tubuh Nabi Adam alaih salam tersebut Dijadikan seekor anjing untuk menjaga ongkokan tanah liat Nabi Adam alaih salam Anjing itu melihat kuda hendak menginjak tanah liat itu Anjing itu lalu mengusir si kuda Lalu, kenapa anjing yang terbuat dari bagian tubuh Nabi Adam alaih salam itu najis? Hal ini karena congelan tanah Nabi Adam alaih salam itu sudah terkenal ludah iblis Anjing itu juga yang akhirnya menjaga ongkokan tanah liat Hingga Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh ke dalannya Itulah awal mula, anjing selalu setia kepada manusia Karena anjing diciptakan memang untuk melindungi Nabi Adam alaih salam dan semua keturunannya Sementara itu, Allah subhanahu wa ta'ala menghukum ular yang sudah membantu iblis Berbuat zalim kepada tubuh yang akan menjadi Nabi Adam alaih salam itu Ular yang sebelumnya tinggal di surga dengan sebutan makhluk terindah di surga Dengan empat kaki dan bisa terbang Dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi memiliki kaki Tak hanya itu, ular juga diturunkan ke bumi Mereka akhirnya menjadi penjaga kerajaan iblis Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat mulut ular berpisah Karena mulut ularlah yang digunakan untuk menyembunyikan iblis Masuk ke surga untuk merusak tubuh Nabi Adam alaih salam Itulah kisah saat Allah menciptakan anjing Dan dari saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh